Pemirsa GVTV jumpa lagi bersama saya Agung Guano dalam liputan acara tirteatro Hari ini kita berada di kawasan Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, Bali Dan Pemirsa GVTV bertepatan hari ini Purnama Kedase Dan merupakan pejawali di Pura Agung Besakih Dimana pembedak dari seluruh Nusantara Kita berada tangkil untuk memohon keselamatan dunia ini Seluruh jagad di Pura Agung Besakih Nah Pemirsa GVTV kita berada di kawasan Pelataran parkir atau lobby khas karyanya di Pura Agung Besakih ini Dan Pemirsa tidak perlu susah mencari areal parkir Jika pedak tangkil ke Pura Agung Besakih Dan di lobby juga ada disuguhkan atraksi rindik Nah pembedak bisa menggunakan rindik yang ada di areal lobby parkir Pura Agung Besakih Letak Pura Besakih Letak Pura Besakih Cengaja dipilih di desa yang dianggap suci Karena letaknya yang tinggi Yaitu berada di lereng sebelah barat daya Gunung Agung Yang merupakan gunung tertinggi di Bali Nah karena itulah Kemudian disebut Hulundang Basukih Yang kemudian menjadi desa Besakih Nama Besakih diambil dari bahasa Sansekerta Wasuki atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki yang berarti selamat Selain itu Nama Pura Besakih didasari pula oleh Mitologi Naga Basuki sebagai penyeimbang Gunung Mandara Kompleks Pura Agung Besakih Dibangun berdasarkan keseimbangan alam Dalam konsep Trihito Karana Dimana penataannya Disesuaikan berdasarkan arah mata angin Agar struktur bangunannya Dapat mewakili alam sebagai simbolisme Adanya keseimbangan tersebut Masing-masing arah mata angin disebut Mandala Dengan Dewa Penguasa Yang disebut Dewa Catur Lokapala Dimana Mandala Tengah Sebagai porosnya Sehingga kelima Mandala Dimanifestasikan menjadi Pancodewato Nah penjabaran struktur Bangunan Pura Agung Besakih Berdasarkan konsep arah mata angin tersebut Adalah satu Pura Penataran Agung Besakih Sebagai pusat Mandala Di arah tengah Dan merupakan Pura terbesar dari kelompok Pura yang ada Yang ditunjukkan untuk memuja Dewa Siwa Dan yang kedua Pura Gelap pada arah timur Untuk memuja Dewa Iswara Dan yang ketiga Pura Kiduling Ketak pada arah selatan Untuk memuja Dewa Brahma Pura Ulun Kukul pada arah barat Untuk memuja Dewa Mahadewa Dan yang kelima Pura Batu Madak pada arah utara Untuk memuja Dewa Wisnu Dan di areal Pura Agung Besakih Ada 18 Pura Pendamping Dan salah satu Pura itu adalah Pura Basukian Di areal inilah pertama kalinya Tempat diterimanya Wahyu Tuhan oleh Yang Resi Markendio Cikal Bakal Agama Hindu Dharma Sekarang yang ada di Bali Nah sebagai pusatnya Pura Besakih merupakan Pusat kegiatan dari seluruh Pura yang ada di Bali Di antara semua Pura-Pura yang termasuk dalam kompleks Pura Besakih Atau Pura Penataran Agung Adalah Pura yang terbesar Terbanyak bangunan-bangunan pelinggihnya Terbanyak jenis pekaranya Dan merupakan pusat Dan semua Pura yang ada di kompleks Pura Besakih Di Pura Penataran Agung Terdapat tiga pelinggih utama Yang disebut Padme Tiga Simbol setanar dari Teri Purusa Yaitu Siwa Sada Siwa Dan Parama Siwa Teri Purusa adalah Tiga tingkat Kesadaran Rohani Dan puncak Piodalan pada Pura Agung Besakih ini Jatuh pada Purnama Kedasa Setiap tahunnya Kali ini kita berada di Sake Ini dalam rangka Pengenjaran Yang dalam Semua Penataran Semua Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 GBTV selamat menikmati